Kapolri Jenderal Idam Ajis menegaskan revolusi mental ini penting dilakukan untuk memastikan profesionalitas korps bayangkara. Kapolri menegaskan gaya hidup mewah menjadi salah satu penyebab praktek korupsi dan hal ini harus dicegah sejak didi. Gaya hidup mewah, mungkin Mbak Desmond, memang dalam kebijakan itu tidak semua saya bisa memuaskan Pak. Tapi saya juga harus memulai. Berapa gaji kita kalau kita harus mulai? Dan saya harus mulai itu Pak, saya dan keluarga. Kalau hari ini saya mulai, besok 36 pejabat saya ikut, besoknya 34 Kapolda ikut, 3 bulan kemudian seluruh Kombes sudah bisa ikut, saya kira bisa polisi ini berubah. Itulah yang saya maksud revolusi mental. Nah kita harus memulai, revolusi mental ini kita harus memulai Pak. Imbauan Kapolri ini tertuang dalam surat telegram yang ditujukan kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia tertanggal 15 November 2019. Lewat surat ini, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menjalankan pola hidup sederhana dan menyesuaikan kemampuan ekonomi untuk menghindari kesenjangan sosial dalam hidup bermasyarakat. Lebih lanjut, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk tidak memamerkan barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Kapolri juga melarang jajarannya memamerkan gaya hidup mewah di sosial media. Apresiasi langkah Kapolri, Wakil Presiden Maruf Amin mendukung dan berharap langkah ini bisa diikuti oleh lembaga atau instansi lain. Itu bagus sekali, supaya tidak menimbulkan kecemburuan.